Intro Masa jabatan Tono Suratman sebagai Ketua Umum KONI Pusat segera berakhir. Sejumlah calon mulai mencalonkan diri dan mencari dukungan dari setiap pengurus besar cabang olahraga. Salah satunya adalah Bosri Wijaya FC sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Mudaimadang resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat periode 2019-2023. Jurubicara Kemenangan Mudaimadang Raja Pane mengatakan keputusan mudai maju sebagai calon Ketua Umum KONI Pusat setelah berkonsultasi dengan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Koi Erick Thohir dirapat Koi beberapa waktu lalu. Selain itu pencalonannya sebagai Ketua Umum KONI Pusat agar KONI, Koi dan Kemenpora dapat lebih bersinergi dalam menyongsong Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade 2032. Memikirkan secara matang untuk maju ya, jadi bukan sekedar main-main tapi dipikirkan dulu secara matang. Kemudian dalam suatu rapat kita dengan Koi bersama teman-teman, beliau menyampaikan ini dengan Pak Erick. Pak Erick langsung mendukung beliau. Artinya, ayo kalau memang Pak Mudaimu untuk memajukan olahraga, kenapa tidak? Sejatinya, syarat pencalonan sebagai Ketua Umum KONI Pusat harus mendapat dukungan dari 21 cabang olahraga serta 10 KONI Provinsi. Dan pendaftaran pencalonan KONI Pusat periode 2019-2023 ini akan dibuka hingga tanggal 19 Juni mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!